Intro Seperti terekam dalam video amatir yang viral di media sosial Inilah detik-detik proses penyelamatan Gibran Seorang bocah yang tenggelam di kolam renang dewasa agrowisata Tanazawi Di desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Beruntung bocah malang itu segera mendapatkan pertolongan dari salah satu orang yang tak jauh dari lokasi Yang mendengar teriakan orang tua korban Dalam video berdurasi 26 detik ini Kondisi bocah berusia 5 tahun asal desa Watsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban Terlihat tak sadarkan diri saat diselamatkan Viralnya video ini di media sosial mengundang perhatian masyarakat luas Kejadian ini tentu sangat disayangkan lantaran wisata yang dibuka belum pernah diresmikan Bahkan masih banyak para pekerja yang melakukan tugasnya Meski begitu, objek wisata ini telah didatangi pengunjung baik dari Tuban maupun luar Tuban Penanggung jawab wisata Tanah Zawi, Arief Rusman mengatakan Pihaknya bertanggung jawab atas kejadian tersebut Setelah korban dapat diselamatkan Pihaknya langsung memeriksa kondisi kesehatan korban Selanjutnya korban bersama orang tuanya juga diantarkan pulang ke rumahnya Serta memberikan santunan Kejadian itu terjadi kurang lebih di pukul 16.00 Kemudian saya mendengar dari orang tuanya Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Anak itu yang namanya Gibran ya Gibran itu biasanya manut sama orang tuanya Manut dibilangin jangan ke jalan atau jangan apa Sampai ke kolam renang pun dibilangin Jangan nyemplung ke sana ya, dalam Itu dia manut Nah saya enggak tahu hari kemarin juga karena ya Takdirnya sudah begitu Tapi Alhamdulillah sudah kita tangani dengan baik Jadi kejadian seperti itu Dan di saat itu sebenarnya ada Orang tuanya, bapaknya sambil gendong yang adiknya Itu melihat anak itu Mungkin karena panik, mohon maaf karena panik Kemudian cuma teriak minta tolong, minta tolong Anak ini enggak ditaruh enggak Menolong mas ya, si Gibran Dan kemudian ada anggota saya yang dengan Segap, apa, segap Jemplung ngambil si Gibran seperti itu Dan di saat itu pun kita langsung dengan Para medis Kemudian datang para medis diperiksa Setelah si rumah diperiksa, oh tidak ada masalah Jantungnya bagus, jantung bagus nantinya sehat Dan agak sedikit kembung Dan kemudian ya kita penanganan secara medis seperti itu Di kantor kita Dan setelah itu saya mengantar sendiri Langsung ke rumahnya di Jatirogo Jatirogo sampai disana kita selesai mungkin jam 8 lebih ya, 8-6 Ya kita recovery dulu Memberikan ketenangan kepada anaknya Dan kepada orang tuanya seperti itu Antisipasinya ke depan? Antisipasinya ke depan tentu Keperbaikan internal ya Terus yang kedua juga adalah Mungkin himbauan dan Himbauan, larangan terhadap pengundung Ketika disitu memang Secara ini membahayakan Dan juga Kepada karyawan kami Nanti akan tetap kami sampaikan Untuk bagaimana cara menangani Menangani kejadian-kejadian Yang secara cepat seperti itu Pasca kejadian itu Pihak pengelola akan meningkatkan pengawasan Khususnya di zona-zona wisata Yang dianggap berbahaya Hal itu dilakukan untuk Mengantisipasi Agar tidak ada lagi kejadian serupa Sehingga tidak jatuh korban jiwa Ziki Nurkholif, Husni Mubarak, JTV, Tuban